Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian semua Para kawan-kawan semuanya Semoga dalam keadaan sehat walaf ya cerah Di video kali ini saya akan Membuat Mio Vino Tenaganya luar biasa Lebih bertenaga Karena keluhan daripada motor si Vino ini Mio Vino ini Keluannya adalah tidak bertenaga Ini motor teman saya Si Kiki Jadi dia Motor ini biasa untuk belanja Muatan 2 karung Jadi perlu tenaga ekstra Untuk motornya Dan saya akan coba bantu dia Maksudnya kita coba Akan naikkan Tenaganya daripada Mio Vino ini Kita langsung bongkar saja mesinnya Untuk di bagian Sepitinya Okay Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Silas puliaman Oke kita lihat daripada Rumah rollernya bagaimana Oke ini dia penampakannya bro Setelah-setelah ini Berkarat ya bro Jadi Ketahuan sekali ini motor Tidak pernah melakukan Servis berkala Untuk rollernya ya masih lumayan Agak peyang-peyang dikit Masih bisa pakai sih Ini tergantung si pemilik motor Nanti akan saya konfirmasi Apakah akan ganti roller atau tidak ya Ini tidak pernah servis berkala bro Untuk ininya Ya masih lumayan lah Masih Kayak pakai ya oke Untuk daripada ini Ganjel ini ya Berudah dalam rumah roller ini Sepertinya dia udah Koplak ya Di sini Coba kita Jajal Kita coba ya Tidak dia koplak Ya bro Ternyata dia koplak Oke Nanti Ini saya kompirmasikan Kembali yang punya ya Jadi di bagian roller ini Rumah roller Dan rollernya Hanya yang bermasalah Adalah Si Ini ya Ganjel ini ya Kalau roller Masih bisa pakai lah Oke untuk di bagian pulinya Kita lihat di sini Untuk mangkok Aman ya Tinggal Dibersihkan saja Dan sini Di sini adalah Letak permasalahannya Yang sangat fatal Vital adalah Ini dia bro Kampasnya Habis kampasnya ya Jadi ya kampasnya ini tuh Udah gak nongol Sama sekali Sama si Dudukan kampasnya ini nih Tuh habis tuh Jadi ini udah jelas Kita ganti kampas ya Oke Oke ini sudah Dilepas Untuk bagian pulinya nih Kampas ini Ini udah jelas Ini kampas harus ganti ya Udah tipis sekali Ini Ini kalau Orang bijak Bilang ini Tinggal untungnya doang Kampas keadanya udah habis Oke Untuk di bagian pulinya Aman ya bro Tidak terjadi goyang Cuman Hanya saja Sangat kotor sekali Terlihat sekali Ini motor Tidak pernah Servis Berkala bro Jadi ini sampai Mau ngecetak keluar Si pelornya di dalam Oke Kita akan nanti Kita bersihkan Kita ganti kampas Oke Kalau yang punya Mau ganti Apa namanya Si Rollernya itu Lebih bagus ya Tergantung daripada Yang punya motor ini Oke Oke bro Sudah dibersihkan Ya Ini sudah saya bersihkan Untuk daripada Semuanya Yang mana adanya Sepit ini Juga disini Saya sudah belikan Tersebut Karena mengapanya Daripada Apa namanya itu Yang mana Penyakit ya Penyakit di motor ini Yaitu kampasnya Yang sudah habis Sudah tinggal Untungnya doang Ini Mas Kiki Kita sorot sampean ya Gak mau Ya weh jangan Yang punya Yang punya Gak mau disorot Itu Padahal mah Gede tinggi Kayak Anu Kayak Apa namanya Nganu Ini Kampasnya Saya beli Ini ya Punyanya Bit Nih Saya beli Kodenya nih Bit ya KPJ Ini punyanya Bit lama ya Bisa juga Pake bit KJL Tipe Bit FI Itu sama saja Atau Podo E Coba kita Samakan Dengan Daripada Yang mana Punyanya Si Mio Vino Ini Apakah PNP Tinggal Blok Apakah Harus Digigit Dulu Gitu Coba Kita Sarwakan Nah Sepertinya Podo Wai Bro Gak ada Bedanya Ya Bedanya Ini punya Yamaha Yang ini Punya Honda Yang ini Lebih mahal Punya Yamaha Yang ini Lebih murah Sama-sama Barangnya Asli Bro Tinggal Pilih Saja Dan Disini Juga Untuk Daripada Kampasnya Punya Mio Itu Lebih Tipis Kalau Punya Bit Lebih Tebal Bro Jadi Rekomendasi Banget Ini Pakai Kampasnya Bit Karena Untuk Kampasnya Lebih Tinggi Jadi Lebih cepat Mencengkram Kepada Si Mangkok Ini Biar Tenaganya Joss Oke Kita Tinggal Pasang Nah Ini Bro Jadi Untuk Pakai Kampas Bit Kita Lihat Kepada Mangkok Sangat Dekat Sekali Bro Coba Cuman Bedanya Mungkin Satu Mikro Atau Aplikat Jadi Aplikasinya Yaitu Untuk Membuat Mio Vino Ini Bertenaga Super Hebat Super Joss Menambah Tenaganya Yaitu Adalah Memakai Kampas Ganda Punyanya Bit Honda Bit Kita Masukin Ke Mio Vino Lalu Disini Saya Melakukan Ganjel Pelor Seperti Ini Disini Untuk Dimangkok Sepitinya Ini Nantinya Tinggal Taruh Saja Pelor Di Pelor Seukuran Bekas Komstir Honda Bro Ini Yang Kecil Itu Lalu Tinggal Kita Pasang Pernya Sini Dan Kita Pasang Untuk Bagian Kampas Oke Kita Pasang Saja Oke Rikofilo Remake Terima kasih Seperti Sense Lalu Sol Buk Lo Set Bekas overlap . Bas Assim Set Po innovative Mixer Max Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya bro, ya sudah selesai ya. Untuk pemasangan dari Mios, apa namanya? Mio Pino ini. Tenaganya cukup responsif ya bro ya, memakai kampas kopling dari Honda Beat. Lalu kita ganjir pelor ya, akselerasinya jauh beda sama yang sebelumnya. Cuman sayang ini motor apa namanya ya, koleng, koleng ini motor bro, ngeri ya. Kalau dibawa kenceng malah nge-banting kemana-mana jadi ngeri lah. Bakal ya mungkin segitu saja video dari saya, dan semoga bermanfaat oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.